Saudara informasi terkini kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas. Vida, adakah temuan lainnya dari pihak kepolisian usai melakukan olah TKP susulan, Vida? Ya, Sintia, tadi olah TKP terhadap perang kabus ini sudah dilakukan di terminal Subang, di mana olah TKP ini berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam, dimulai pada pukul 1 dan berakhir sekitar pukul 14.30. Dan tepat di belakang saya, Sintia dan juga Saudara ini adalah rangka bus yang pada pukul 1 siang tadi, ini dilakukan pemeriksaan. Ada beberapa hal yang diperiksa, Sintia dan juga Saudara, selain tentunya dari pihak kepolisian ini melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat TAA atau Traffic Accident Analysis. Pemeriksaan-pemeriksaan secara manual di rangka bus yang bisa dilihat, Sintia dan juga Saudara, bagaimana ini adalah bagian sisi kanan bus yang mengalami kerusakan cukup parah, di mana rangka dari bus ini bisa dibilang kondisinya penyok begitu ya, hingga bagasi dari bus ini juga terbuka akibat kecelakaan yang mengakibatkan bus ini terguling begitu Sintia dan juga Saudara, sehingga kehancuran yang dialami oleh badan atau rangka bus ini juga bisa dibilang cukup parah begitu Sintia dan juga Saudara. Tadi Sintia, pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak kepolisian, baik itu dari Kor Lantas Polri dan juga ada Gakum di Telantas Polda dan tentunya pemeriksaan badan atau rangka bus ini juga melibatkan sejumlah ahli dari penguji kendaraan bermotor, dinas perhubungan serta KNKT. Yang menjadi fokus untuk pemeriksaan manual adalah terkait sistem pengereman atau teknis pengereman dari bus ini, lalu juga selain sistem pengereman yang diperiksa juga ini adalah sistem perlampuan dan juga sistem kendali, namun memang Sintia dan juga Saudara, berdasarkan keterangan dari KNKT yang menjadi fokus utama pemeriksaan di siang hari tadi, ini adalah terkait sistem pengereman dari bus, karena kita tahu bersama Sintia dan juga Saudara, berdasarkan keterangan sementara yang diberikan oleh pengemudi bus atau sopir bus, yang hal yang menyebabkan kecelakaan yang terjadi pada Sabtu sore kemarin ini adalah terjadinya rem yang blong begitu ya, sehingga ini yang menjadi fokus dari KNKT untuk kemudian menyesuaikan apakah keterangan yang diberikan oleh pengemudi bus ini sesuai dengan fakta di lapangan dalam hal ini fungsi pengereman yang ada di bus. Dan Sintia dan juga Saudara, tadi kami juga sempat berbincang dengan Ketua KNKT Pusat yang juga menyoroti bagaimana ada perubahan spek atau diduga ada perubahan spesifikasi dari bus pariwisata ini, di mana bus ini ada kemungkinan dilakukan peninggian atau tinggi bus ini ditambah begitu ya, Sintia dan juga Saudara. Nah ini juga yang dijadikan fokus oleh pihak KNKT karena memang ada kemungkinan perubahan spek dari bus ini bisa mempengaruhi stabilitas dan ini yang akan didalami lebih lanjut dan juga selain itu perubahan spesifikasi bus ini selain mempengaruhi stabilitas atau tidak, masalah kerangka bus ini juga disoroti bagaimana sebetulnya Sintia dan juga Saudara berdasarkan keterangan dari KNKT, fungsi dari kerangka bus jika kemudian terjadi kecelakaan atau bus ini sampai terbalik seharusnya ini akan melindungi para penumpang yang ada di dalam bus. Namun kalau kita melihat kejadian pada Sabtu sore kemarin Sintia dan juga Saudara, rusaknya kerangka bus ini justru menyebabkan korban jiwa begitu ya, di mana kemudian kerangka yang penyok begitu ya, ini akhirnya malah bukannya melindungi penumpang begitu, itu justru malah menyebabkan penumpang luka-luka inilah yang kemudian diperhatikan atau menjadi fokus juga dari pihak KNKT. Dan tadi juga pihak KNKT sempat menyinggung bahwa perlunya ada sistem yang menjamin keamanan kendaraan publik begitu Sintia. Ya Fida, Anda tadi menyebut ada temuan bahwa bus ini sudah dimodifikasi, lalu bagaimana dengan surat jalannya, apakah surat jalan dari bus ini sesuai dengan rangka bus sebelumnya atau rangka bus yang sudah dimodifikasi? Fida. Oke, modifikasi bus ini masih sebatas dugaan Sintia dan juga Saudara yang diberikan atau berdasarkan keterangan yang diberikan oleh KNKT ada dugaan bahwa bus ini memang dimodifikasi dan terkait bagaimana kemudian surat jalan dan lain sebagainya Sintia dan juga Saudara ini juga lah yang nanti akan terus didalami oleh pihak kepolisian dan juga mungkin pihak KNKT bersama dengan pihak KNKT yang nanti akan juga diperiksa tidak hanya kemudian pengendara atau supir bus lalu juga korban tapi Sintia dan juga Saudara proses investigasi dari kecelakaan bus yang terjadi pada Sabtu sore di Ciatar Subang ini ini juga akan melibatkan perusahaan penyedia jasa bus dan tadi Sintia dan juga Saudara yang sangat digarisbawahi oleh pihak kepolisian dan juga KNKT ini adalah terkait bagaimana kemudian masyarakat saat ini perlu lebih waspada apalagi kalau kita menilai kebelakang kecelakaan bus yang melibatkan bus pariwisata apalagi saat momen berwisata secara rombongan ini tidak jarang terjadi dan inilah yang perlu diperhatikan lebih lagi Sintia baik terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas melaporkan langsung dari Subang Jawa Barat selamat sore Fida selamat menikmati